Anak itu seperti kertas putih Apa yang sering mereka lihat Apapun yang dilakukan ayah ibunya Pasti akan mereka ikuti Jelas bu? Jangan bermimpi ya pengen punya anak soleh Kalau ayahnya gak soleh Jangan bermimpi pengen punya anak perempuan Pakai jilbab nutup aurat Tapi ibunya ke pasar pakai baju bayi Itu yang pusir kelihatan Baju bayi dipakai orang dewasa Anak itu tergantung apa yang dia lihat Kalau yang dia lihat sesuatu yang baik Maka insya Allah ke depan dia bisa jadi baik Betul gak? Betul? Anak itu fitrah suci seperti kertas putih Sangkin suci dan polosnya Saya teringat ada kejadian di kota yang berbeda Saya ketemu anak-anak saya tanya Adik-adik siapa yang mau masuk syurga Tolong angkat tangannya Semua pada bilang Saya Tapi aneh ada satu bocah Duduk di depan Jawabnya cuma begini Saya lihat yang begini kan jadi galang Saya pancing dengan pertanyaan kedua Adik-adik siapa yang mau masuk neraka Coba angkat tangannya Yang lain pada bilang tidak mau Anak yang tadi jawabannya masih tetap begini Saya makin bingung Selesai cerama saya panggil pak dia Dik sini Dik kamu Dik Tadi saya tawarin mau gak masuk syurga Kenapa gak bilang iya Tadi saya pancing mau gak masuk neraka Kenapa gak bilang tidak Jadi sebenarnya Kamu itu maunya masuk syurga Apa masuk neraka Dik Dengan lugu polos seperti kertas putih Anak ini berkata Ustaz Sebelum ayah saya meninggal Ayah titik wasiat Wasiatnya apa sayang? Saya gak boleh masuk apa-apa Kecuali satu Masuk polisi Saya dengar begini langsung saya jawab terus Gue harus bilang wow Polos lugu seperti kertas putih Betul? Subhanallah Walhamdulillah Walailah Walallahu akbar Walahhaullah Walahkuwata Alhamdulillah Alhamdulillah